Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ida daya kini Pangeran Al-Walid sudah bisa belajar berdiri dengan bantuan alat ini. Raja Arab Salman bin Abdul Aziz Al-Saud menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ida yang telah melakukan pengobatan untuk Pangeran. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan Raja Salman kepada Ibu Ida karena berkat upaya pengobatannya kini sang Pangeran sudah mulai membaik. Raja Salman mengapresiasi kerja keras Ibu Ida baik siang maupun malam yang telah berjuang mengorbankan waktu dan tenaga dalam menyembuhkan Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal. Setelah melakukan pengobatan Ibu Ida akhirnya Pangeran Arab menuahkan hasil Al-Walid bin Khalid bin Talal akhirnya menunjukkan perubahannya. Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal mampu belajar berdiri dengan bantuan alat penunjang medis. Raja Salman yang melihat keberhasilan pengobatan Ibu Dayak sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Ida. Semua orang paham tenaga Ibu Ida saat menjalani masa-masa sulit di saat pengobatan Ibu Ida adalah pejuang kesehatan dan patut mendapatkan apresiasi. Dari kita semua karenanya atas nama pribadi dan kerajaan Arab Saudi ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan yang luar biasa tersebut. Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta tetap memberikan kesehatan kekuatan dan kesabaran kepada Ibu Ida dalam mengemban misi mulia ini ujar netizen. Postingan tersebut ramai di komentari netizen banyak yang mendoakan semoga Ibu Ida selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dimiliki Ibu Ida Dayak dari berbagai video yang beredar memang di luar nalar banyak orang. Bertanya-tanya apakah pengobatan alternatif yang dilakukan Ibu Ida Dayak itu betul mampu menyembuhkan pangeran dengan beberapa kali urut menggunakan minyak khusus berwarna merah. Ibu Ida Dayak bisa dengan sedikit demi sedikit mengobati pangeran yang sakit bertahun-tahun. Sebuah tarian khas yang diduga sebagai bagian dari ritual adalah salah satu hal lain yang menjadi ciri khas pengobatan alternatif ala Ibu Ida Dayak. Tubuh pangeran yang telah lama kaku berhasil digerakkan menjadi normal kembali oleh wanita yang selalu berpakaian khas suku Dayak. Bahkan Ibu Ida Dayak berhasil mengobati seorang putra Arab yang telah mengalami koma selama 17 tahun lamanya. Tak hanya pangeran Arab Saudi sederet masyarakat di kota Arab saling berdesakan menunggu pengobatan Ibu Dayak yang sedang viral itu. Ibu Ida Dayak memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia tersebut sukses menyita perhatian publik. Pengobatan alternatif unik dari Ibu Ida Dayak dilalui tak sedikit orang yang ingin mendapatkan kesembuhan. Dahulu Ibu Ida Dayak menjalankan pengobatan alternatif karena meneruskan amanah dari nenek moyangnya. Dikabarkan Ibu Ida Dayak tidak membuka praktik di rumah dan lebih memilih lokasi bebas agar bisa mengobati banyak orang. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Hari ini tangis haru putra makota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat menghadiahkan emas batangan ke Ibu Ida sebagai tanda terima kasih. Ibu Ida Dayak memang terkenal rendah hati dalam melakukan pengobatannya kepada seluruh pasiennya. Terbukti hal tersebut dikatakan oleh Ibu Ida bahwa dirinya tidak mengungut biaya dalam pengobatannya. Iyas gratis. Terbaru tangis haru datang dari Ibu Ida Dayak yang tidak menyangka dihadiahkan emas batangan murni Arab Saudi dari putra Raja Salman sebagai ungkapan terima kasih namun yang membuat haru. Ibu Ida malah menolak kebaikan putra Raja Salman itu Ibu Ida mengatakan bahwa dirinya ikhlas dan tidak menginginkan imbalan apapun. Saat pengobatan kini kabar penolakan hadiah itu ramai beredar di media sosial, banyak yang mendoakan betapa mulianya Ibu Ida yang sudah melakukan pengobatan pada pangeran. Bukan sehari dan seminggu atau bahkan sebulan Al-Walid bin Khalid telah mengalami koma selama hampir 17 tahun lamanya selama itu. Pangeran Al-Walid menggunakan berbagai fasilitas penunjang kehidupannya selama ini. Baru-baru ini dalam tayangan sebuah video yang diunggah oleh awak media di Arab Saudi Raja Salman turut menyaksikan saat Ibu Ida Dayak mulai mengobati pangeran Al-Walid. Dalam video itu menunjukkan pangeran awal masih terbaring di atas kasur dengan bantuan peralatan medis pendukungnya selama 17 tahun. Terakhir ini selama masa perawatan bersama Ibu Ida Dayak pihak kembali.